Sampurasun Mogiarahayu sagung dumadi Mengenali bisikan-bisikan dalam diri dan cara mengatasinya Pernahkah Anda merasa mendengar bisikan gaib? Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya bisa medis atau non-medis Dalam pandangan medis, mendengar suara-suara yang tidak terlihat wujudnya bisa jadi merupakan suatu halusinasi auditorik atau halusinasi dengar Halusinasi termasuk dalam salah satu gejala gengguan jiwa psikotik Gejala psikotik biasanya ditemukan pada penyakit schizophrenia, depresi dengan gejala psikotik, psikosis akut, dan lain sebagainya Kondisi ini biasanya dicetuskan oleh tekanan dari masalah keluarga, teman, urusan pekerjaan, sekolah, kejadian traumatik, dan lain sebagainya Gangguan kejiwaan secara umum variatif ada yang bisa masih melaksanakan fungsi kehidupannya secara baik Dan ada juga yang mengalami kesulitan melaksanakan kehidupan sehari-hari Beberapa pasien gangguan kejiwaan dapat memiliki tilikan yang baik, yaitu masih memiliki kesadaran untuk berobat Nah, kita bisa menentukan apakah dia masih memiliki tilikan yang baik ketika dirinya merasa ada yang salah dengan dirinya Dari informasi yang disampaikan, terdapat suara yang mengancam Dan suara tersebut telah mendorong untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain Bila demikian, ada baiknya coba komunikasikan hal ini pada keluarga dan orang lain sekitarnya Mintalah bantuan agar dibantu berobat ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang sesuai Jika ternyata pemeriksaan secara medis dan psikologis didapatkan hasil bahwa Anda baik-baik saja Tetapi bisikan-bisikan itu masih tetap ada Cobalah alternatif lain, pendekatan metafisik mungkin perlu Anda lakukan Seringkali dalam hati seseorang muncul beragam bisikan, mulai dari bisikan baik sampai bisikan buruk Seperti saat mendak tidur ada bisikan, tidurlah lebih awal ah biar bisa bangun tengah malam untuk sembahyang Begitu bangun pukul 3 malam, muncul bisikan lagi, masih malam ah, tidur dulu hingga akhirnya kebablasan Suara hati dan pikiran adalah sama saja yaitu buah pikir yang berasal dari dalam jiwa manusia Pada awalnya jiwa setiap manusia dalam keadaan putih bersih atau murni Namun suara hati dan pikiran manusia bisa berubah-ubah Menjadi baik bisa pula berubah menjadi buruk yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal Faktor internal adalah hawa nafsu yang kadang baik namun seringkali buruk Sehingga harus dikontrol dikendalikan agar sesuai dengan aturan yang benar Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang adalah adanya pengaruh lingkungan sekitarnya Dan juga pendidikan yang didapatkan oleh seseorang Jika mendapat pengaruh baik dan pendidikan yang benar Maka baik pula pemikirannya, begitu pula sebaliknya Kemudian bisikan setan Itu sulit dibedakan bisikan hawa nafsu pribadi karena bisikan tersebut mengalir dalam tubuh Anda Tapi kesamaan keduanya sama-sama mengajak pada keburukan Hal-hal yang jahat dan nista Mengajak pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar norma-norma yang berlaku Sehingga kadang seseorang berbuat jahat karena bujukan setan Kadang karena hawa nafsunya sendiri Adapun sumber bisikan dari Tuhan Hanyalah menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran Serta memerintahkan kepada ketaatan kepada Tuhan semesta alam Dalam pendekatan kejawen atau kesundaan Dikenal pula bahwa Tuhan dapat memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia Bagaimana cara Tuhan memberikan petunjuk itu kepada kita Bagaimana pula kita mengetahui hal-hal itu berasal dari Tuhan Melalui buah-buahnya Jika itu menuntun pada pertumbuhan dan perkembangan Jika itu menuntun pada iman Jika itu menuntun pada cara yang lebih baik dalam melakukan segala sesuatu Jika itu menuntun pada kesalahan Maka itu berasal dari Tuhan Jika itu merusak kita Jika itu membawa kita ke dalam kegelapan Jika itu membingungkan kita Dan membuat kita khawatir Jika itu menuntun pada ketidakberimanan Maka itu berasal dari iblis atau setan Marilah kita tidak terjebak oleh cara berpikir menyesatkan dari dunia Yang sebagian besar adalah negatif Dan yang seringkali memberikan buah yang masam Marilah kita berjalan dalam keyakinan Berbicara dengan tegas dan mengembangkan sikap penuh keyakinan Sewaktu kita melakukannya Kekuatan kita akan memberikan kekuatan kepada orang lain Dengarkanlah bisikan-bisikan ilham Jadilah rendah hati Anda bisa dituntun kepada seseorang oleh tangan Tuhan Karena jiwa Anda Sikap Anda Perasaan Anda Kerendah hatian Anda Datangnya ilham dari Tuhan dalam keadaan tenang Dan panggilan yang sangat lembut tanpa melenting Dia berbisik bukan berteriak Jadi Anda harus sangat tenang di dalam diri Itu sebabnya Anda sebaiknya berpuasa dengan bijak Jika Anda ingin mendengarkannya Dan itulah sebabnya mengapa Anda mendengarkan dengan baik ketika Anda merasa Tuhan ini kehendakmu bukan kehendakku yang terjadi ini Anda akan merasakan Saya menginginkan apa yang Anda inginkan Kemudian suara kecil itu akan terasa seolah-olah menesukmu Dan bahkan menembus ke dalam jiwa Anda Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mendengar suara kecil yang tenang Dengan lebih mudah jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu di lingkungan yang tenang Kontemplatif dan damai dibandingkan di lingkungan yang keras Berisik dan penuh perdebatan yang sering terjadi di dunia Seseorang dapat memperoleh manfaat dengan memerhatikan isarat pertama dari ilham Misalnya, ketika Anda merasakan kecerdasan murni mengalir ke dalam diri Anda Hal itu mungkin memberi Anda ide-ide secara tiba-tiba Sehingga dengan memperhatikannya Anda mungkin mendapati hal itu terpenuhi pada hari yang sama atau segera Menurut pengalaman saya, kilasan kecerdasan murni Paling sering dihubungkan dengan tindakan yang akan kita lakukan berikutnya Anda mungkin pernah merasakan bisikan seperti itu sebelumnya merasa murni dan benar Seseorang membutuhkan bantuan Anda Namun tidak hanya itu yang Anda rasakan dari sebuah bisikan Tetapi diperlukan tindakan-tindakan Anda Seringkali tindakan itu adalah sesuatu yang sangat kecil Misalnya, seseorang sedang duduk di rumah pada suatu malam Ketika bisikan muncul dalam benaknya Kunjungilah kakakmu sekarang Dia menindaklanjuti dorongan itu dan mengunjungi kakaknya pada saat yang kritis Ternyata di rumah kakaknya ada peristiwa Anaknya sakit parah dan beberapa anggota keluarganya sedang menangis Momen menjenguk itu, kesempatan tunggal itu mungkin akan berlalu selamanya Jika dorongan itu atau bisikan itu tidak diarahkan oleh Tuhan Betapa pentingnya suara tersebut ketika Anda dan saya membuat keputusan penting dalam hidup kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!